Oke guys, di video kali ini gue bakal kasih tips and trick buat kalian para TL yang masih di bawah 50, di bawah 30, masih di bawah 55. Nah, disini gue bakal kasih wojangan soalnya gue udah TL 57 dan gue sudah mengalami beberapa kesalahan dan gue gak akan mengulanginya lagi dan gue bakal share ke kalian di video ini guys. Jadi tonton video-video sampai habis, let's go mama! Oke guys, untuk tips yang pertama yang TL kalian masih TL1 sampai TL40an, kalian fokus dulu farming ya guys ya. Farming apa bang? Farming di map-map yang ada di Honkai Star Rail. Di map-nya Jingyuan, di map-nya Bronya, di map-nya pokoknya farming semua map guys, abisin. Uwe semua beresin. Nah itu guys, untuk kalian cari resort. Nah, kalau kalian udah beres, kalian itu build karakter guys. Build karakter mana aja bang? Nah, build dulu karakter yang meta di Simulated Universe. Nah, kalau kalian nge-build karakter yang meta di Simulated Universe, ini kalian itu bakal dapet banyak resort dari Simulated Universe. Nah, siapa aja sih bang karakter meta yang meta di Simulated Universe udah pasti karakter gratis yang udah dikasih dari Honkai Star Rail yaitu Danheng, Asta, Tabibito, dan si Natasha. Ini wajib di build, terus satu lagi udah pasti serpal guys. Itu wajib di build. Soalnya itu buat kalian menyelesaikan Simulated Universe. Dimana disini banyak banget resort, terus bisa reset. Terus kita, ah pokoknya ini ladang. Pokoknya guys, kalian wajib abisin semua resort yang ada disini. Nah, itu guys. Build dulu karakter untuk kebutuhan Simulated. Kalau kalian Simulated udah auto dan udah EJPJ, kalian di TL40, sebelum TL40, kalian kumpulkan guys. Kumpulkan yang namanya itu kredit guys. Ini kredit penting banget guys. Ini kalian di TL50 bakal habis gue yakin. Soalnya kalian itu bakal banyak build karakter, naikin talent, naikin relic, naikin, ah pokoknya banyak naikin ini modal utama kredit guys. Jadi kalian kalau masih di bawah TL50, nih, di bawah TL50 kalian pokoknya cari kredit dan material asken aja. Pokoknya kalau bisa utamain di kredit. Kredit persiapkan, pokoknya sebanyak-banyaknya guys. Nah, udah gitu. Kalau kalian udah masuk TL50, jangan gegabah cari relic guys. Rata-rata kalian itu gegabah cari relic sampai bagus ya. Cari substat bagus. Nah, itu kesalahan besar yang kalian jangan lakukan guys. Soalnya farming relic ini mahal, 40. Terus substatnya itu gacha. Kalian gacha ngedrop. Kalian gacha juga naikinnya guys. Jadi, pasti bakal habis trailblazer kalian guys. Jadi, hati-hati kalau mau farming relic. Saran gue relic kalian farming seadanya dulu. Dan cari di map ini guys. Xiangzou Lofu. Nah, cari relic disini banyak banget. Resort relic kalian wajib 100%-in. Pokoknya chest-nya ambil, musuhnya bunuh. Semuanya ambil guys. Wajib ini. Buat relic kalian sementara waktu. Nah, nanti di TL60. Nah, kalian boleh mulai farming relic. Atau mulai di TL55. Boleh farming relic. Dengan syarat ya guys ya. Dengan syarat karakter kalian sudah terbuil 8 atau 9 karakter. Dan trash-nya ini udah naik guys. Baru. Kalian itu farming relic. Soalnya kalian itu salahnya itu. Buil DPS, farming relic. Dan naikin ke-15. Itu kesalahan terbesar yang gue lakukan guys. Gue juga nyesel ini naikin relic ke-15. Soalnya bahannya mahal banget guys. Sumpah guys. Reddit, rung, cut guys. Jadi kalian kalau mau naikin relic juga. Masih TL di bawah 60. Kalian itu naikin pelan-pelan sampai 12 aja atau 9. Biar kalian itu gak menyesal. Soalnya stat yang kalian naikin ini belum tentu bagus. Gue juga nyesel ini sebenernya naikin. Tapi gimana lagi? Soalnya gak ada lagi guys. Nah, kalau mau farming relic. Ati-ati. Pelan-pelan. Dan asalkan kalian trashnya udah naik. Lygon udah naik. Ini udah naik. Nah, jangan kalian farming relic. Trash belum naik. Lygon belum naik. Ini belum naik guys. Jangan farming pokoknya guys. Jangan lakukan itu guys. Ujung-ujungnya rungkat. Gue yakin. Itu gue jamin guys. Udah pasti rungkat. Soalnya gue rungkat juga guys. Asli guys. Jadi gitu guys ya. Terus utamain build DPS dulu. Udah pasti. Udah DPS ke healer. Sisanya ke support dan breaker. Nah, gitu guys. Nah, itu jangan dari gue. Kalau kalian masih TL bawah. Jadi fokus dulu. Santai dulu masalah perelikan ya guys ya. Kalau masih banyak yang garam. Yang masalah relic. Blok aja guys. Soalnya itu bakal merusak akun kalian guys. Asli guys. Nanti bakal rungkat guys. Asli hati-hati aja guys. Yang kalian lagi farming relic sekarang. Bajamin. Kalau naikin ke 15. Itu semuanya ya guys ya. Mahal baco. Rungkat co. Sumpah. Gue udah ngasih tau sama kalian ya guys. Ya guys ya. Nah, kalau kalian mau upgrade puel. Upgrade puel lagi. Kalau mau pake puel. Kalian itu pake buat ini guys. Buat naikin Thresh. Light cone dan karakter. Jangan di relic. Kalau mau nyisain buat relic. Ya kasih jatah lah relic. Misalkan 10 puel. Nah, sisanya ini kalian naikin disini dulu. Dan build 8 karakter. Nah, kan kalian udah build 8 karakter tuh. Credit pasti rungkat. Nah, gimana cara balik modal. Ya, balik modalnya cari disini. Simulated universe. Makanya gue tadi bilang dari awal. Build karakter yang meta simulator universe guys. Kalian udah auto disini. Kalian banyak resort. Soalnya ini ada difficulty-nya. Setiap elicuribrium. Kalian bakal balik modal. Nah, kalian cari modal banyak lagi. Pengen cuan. Pengen cuan berarti kalian harus forgotten hold. Nah, ini reset. 2 minggu sekali. Cari cuan lagi disini. Target, kredit lah. Apalah, pokoknya gitu guys. Jadi, ingat. Kalian build karakter dulu. Yang buat simulated universe. Ini udah merem semua. Baru kalian persiapan forgotten hold. Nah, gitu guys. Pejangan dari gue. Yang udah L57. Yang udah melakukan banyak kesalahan ya guys ya. Gue share ke kalian. Agar kalian tidak mengulanginya guys. Nah, gitu guys ya. Paling untuk steep and trick. Jadi, kalau kalian mau fokus. Bener-bener farming relic. Kalian itu farming di TL60 guys. TL60, TL65. Nah, baru kalian farming brutal cari relic disitu. Soalnya kalian dropannya lebih banyak. Chance buat dapetin stat. Stat yang lebih bagus juga makin gede guys. Jadi, jangan gegabah farming relic brutal di bawah TL50 atau TL60 guys. Soalnya disitu kalian bakar rungkat. Yakin gue guys. Gue jamin. Kalau kalian gak denger omongan gue terserah ya guys ya. Tapi, lo buktikan sendiri. Kalau lo farming relic di bawah TL50-an. Atau di bawah TL60. Gak pasti guys. Rungkat guys. Apalagi kalian belum naikin Thresh. Belum naikin Lycon. Belum naikin leveling karakter. Wah, udah guys. Nah, itu aja guys. Yang gue bisa bagiin sama kalian. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan gaca kalian itu wangi-wangi ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax